Pengendara yang melintas di Simpang Pasir Palaran Samarinda ini harus berhati-hati, menyusul banjir yang merendam kawasan tersebut. Banjir menyebabkan pengendara sepeda motor harus mendorong kendaraannya karena mesinnya mogok akibat kemasukan air. Warga menyebut situasi sepanjang Senin sore ini biasa dihadapi saat hujan. Warga kecewa dengan pemerintah kota Samarinda yang masih mengizinkan kendaraan besar melintasi jalan tersebut. Lewatnya kendaraan berukuran besar itu dianggap makin menghambat warga yang hendak beraktifitas. Mau pulang dari stadion tadi, matinya apa di sini saja? Sebelum sampai sini memang tidak ada di sini saja. Berapa kali sering lewat sini kalau banjir? Kalau saya kan hari-hari kerja di sini. Memang hari-hari ya? Saya kerja di stadion. Kalau pulang kan cuma kerja langitulah. Panko bensin kelaran. Ini berarti mati karena masukan air. Masukan air ini. Mereka yang lewatkan bebannya dan rodanya besar sehingga masih lewat. Tapi sangat mengganggu sekali. Itu kasihan yang roda-roda dua ini. Itu kan pemakaian jalan umum yang harusnya lewat. Seperti kendaraan besar ini harusnya bukan kelasnya dia. Tapi sama pihak pemerintah kan dipaksakan. Jelang sore, banjir masih berlangsung. Warga khawatir banjir akan bertahan lama karena hujan masih turun. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.